Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oh my god, tidak terlalu bagus Aku akan menikmati gambar Hai semua, kita di rumahku, lihat Ini benar-benar keperanbotannya bagus banget Aku sangat suka Maling! Bukan! Maling, saya mau Maling! Bukan! 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 Tahu, Tahu! Tahu, 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 Tahu! Main Maling, Maling, ini adek saya Ini bukan Maling, ini adek kita Gak tau Siapa? Maaf, adek saya ini Jadi kemarin kan Aduh, kakek aku Kenal Pak RT kemarin yang kesini Anak-anaknya Kita anak-anaknya Oh, kakek Pak RT Pak RT yang kemarin Oh, Pak RT Iya, maaf, maaf, maaf Saya juga tetangga banget Ini malam, malam, malam Halo, hai Sebenernya saya yang minta maaf sih, adek saya Emang suka selonong boy gitu Oh, kakek! Cuma-cuma ada orang masuk mulai Kamu selonong-selonong boy Maaf, maaf Maaf, maaf Maaf, maaf Maaf, maaf Man yang tepat nih buat kenalan Namanya siapa maaf tadi? Saya Soraya Ini Anissa Saya Asep Anissa, artist maaf Asep? ini mah waktu ngekos di citain ini aja sih kamu sih selonong boy bayi minta maaf dulu kamu minta maaf dulu kamu kamu kan followersnya banyak sih sebagai permintaan maaf follow dong aku mau kamu follow boleh nggak? berapa sih followersnya? 3 juta mau dong di follow minta maaf aku ada foto shoot setelah ini aku harus pergi bye guys, minta maaf aku minta maaf aku mau shoot foto shoot dah abis baru biasanya sopong ya kebanyakan minum susu sapi dari mana ini? lapar nggak? lapar banget kita abis belanja ini ada titipan dari pasar tadi bapak mu dari bapak iya dari bapak iya dari bapak iya minta tolong masakin kemarin kan bapak dimasakin sebelah iya aduh nanti aku masak jagung jagung iya kelapa kelapa ada apa lagi nih? ada yang favorit banget aku nak baru kesukaan aku nih pero oh ini dibikin apa ini? cocok banget aku mau masak special banget keras Thailand wah aroma ini bisa dimasak juga ngerap ini enak gede-gede begini ayo 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 kita masuk yuk ayo 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 kita masuk masak ayo yuk masak masuk 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 ayo silahkan silahkan aduh repot kayak kayak bapaknya ini mah Selamat datang ke Dapur Jajanan Kety dan Aiman! Aku mau Dimas! Uraaa! Hari ini udah bersama Soraya dan juga Dimas! Halo, terima kasih kakak-kakak sekalian udah menggunakan nanti sini. Kebetulan saya lapar banget, dan belum makan. Yang tadi Soraya sama Dimas bawa kita kelepas dan campung. Jadi cocok banget nih. Makanan Thailand yang favorit banget. Makanan Thailand? Ya, itu nama dessert, Isaac Kim. Iya, Isaac Kim. Kita bikin dessert. Jadi kalau jajanan Thailand tuh pasti kan selalu ada kelapa dan es krimnya kan. Nah, kita sekarang bikin di Indonesia. Cara juga gampang banget. Bahan-bahannya kelapa. Kelapa nih. Ada cakung, ada jelly. Oke. Dan juga ice cream. Ice creamnya rasa kokonan tuh lebih enak banget. Oke. Hmm, itu. Ice cream Thailand, khas Thailand bro. Nah, jadi kalau jajanan Thailand itu, dessertnya salah satunya ini nih. Yes. Gitu. Tapi kalau makan khas Thailand sering nggak, Dim? Seraya. Makanan khas Thailand. Paling banter-banter tom yum. Tom yum. Oke. Iya sama. Aku juga sama. Aku yang biasa-biasa doang belum pernah yang ekstrim-ekstrim. Biasanya kan, street food Thailand kan bisa ekstrim ya. Iya. Tegak banget. Ada kalah jengking. Oh, aduh. Kita ada, kita ada. Oh iya. Kita udah siap-siap gitu. Jus, terus kalau kayak gitu itu mah cemilan kita. Oh, aduh. Pernah nyobain kalah jengking? Nanti kita cobain barang-barang ya. Oke. Nasaran sih. Nah, jadi kita toppingnya pakai jagung, terus jeli. Wih, ini kayak ini. Kamu pernah belanja nggak dipasang malah? Belanja. Apa tuh? Jasuke. Agak mirip. Susu keju. Agak mirip ya. Nah. Menarik ya. Makasih ya, Kit. Sama-sama. Tapi sebenarnya bisa bikin nggak? Bisa, bisa. Coba, coba, coba. Kamu bikin ini buat aku. Ya. Bro, buatan Kak Katie. Wih. Awal ya. Musiumin, bro. Ini pertama kita bubuhkan aiskrim dulu ya, Kat. Yes. Bubuh, bulan. Bubuh, bulan. Bubuh, bulan. Bubuh, bulan. Tapi aslinya tuh Dima sama Soreto orang Bandung nggak ya? Sunda. Sunda. Tapi kalau bisa bahasa Thailand nggak? Arohima dong. Arohima. Ajarin dong. Ayo? Ah, Chandra Kun. Apa tuh? Coba dulu. Chandra Kun. Chandra Kun. Aku cinta kamu. Oh. Aku cinta kamu. Chandra Kun. Kalau suap. Paklangkang kleng-ngng itu ada apa? Suka papang kaya kleng-ngg. Apa tuh? Sehat selalu. Sehat selalu. Eh, toeth. Cukup Frank Frank Spesial banget Pati kamu suka banget Ntar dulu Kak Kety Ini kan dessert Aku lapar Tenang pas banget Kita siapin dari kemarin Coba tutup dulu matanya Tutup dulu masanya Boleh boleh Tetep ya 3 2 1 Buka Boleh buka nih Buka Buka Ini 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 belalang Ini belalang Cemilin Bicanda Biasa Biasa di Bekasi Bicanda Ini Masak Ini beneran makan ini Masak Gampang aja Masak Enggak dibumbuin dulu Nanti terakhir Kayaknya boleh dimakan Silahkan Arroi ma Arroi ma Gimana Gimana enak gak Enak banget Apalagi kalau misalkan tambahkan lagi sama serutan kelapanya Tapi sebenernya ini kan bisa sambil diginiin Wah wangi banget loh ini Lebih enak lagi ada produk es krim masuk kesini Boleh tuh Coba ini catat ya Keburu garing eh keburu Es krim enak banget Kita baru tahu kemarin ini Kalau Sora itu baru mengeluarkan single Kamu tahu gak? Aku kan kamu Coba Nyanyi dong Coba-coba Coba-coba Coba Coba Nyanyi mas Coba 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 Aku benar-benar Kau benar-benar Kau benar Kau benar Itu singlenya guys Wow Tapi kalau Dimas Karir terakhir bikin album juga gak? Enggak Kayaknya ini karir terakhir saya makan ini Simet bro Baca anda nih makan simet Takut berakhir nih Oke Udah Kira-kira Dima sama Soraya Apakah berani Untuk makan challenge dari kita? Aduh ini dirapin dulu Nah Temukan jawabannya Sesaat lagi Oke Yuk kita cobain yuk Sesaat lagi Let's go Sini yuk Wow Silahkan silahkan dilanjut nih Silahkan dilanjut Bismillah Silahkan dilanjut Gimana? Segar banget apalagi kelapanya Aroi ma Aroi ma Aroi ma Jadi Dingin ya Dingin dari es krim Terus agar-agar nya itu kenyal Kenyal Dan gak lupa kelapanya dibikin burih Tuh Burih banget ini kelapanya Dan manisnya dari jagung ya Iya Betul Ini kalau jualan di Indonesia kira-kira berapaan ya? Wah ini sih 20.000 lah ya? Nah Enggak 70 biar cepet naik haji Gak ada orang Gak ada orang baru Tapi Yang spesial lagi Hari ini kamu tahu Apa? Yang kita dari semalam Kita cari Cari ini Nih Tadi kita janji kan Kenapa inget dia? Kenapa ini saatnya kita Untuk coba Aduh Makanan ekstrim Jujur aku juga belum pernah coba Gak bisa ini aja apa? Gak bisa Yang ini Pas kecil tuh aku sering banget nyariin belalang di kebun Cuman gak dimakan kan? Gak dimakan Dimasukin ke apa tuh namanya kebotol Aduh Harus coba Harus coba Disini Kita akan challenge Soraya dan juga Dimas untuk makan belalang Enak banget Wah enak banget Udah kan enak banget ya Belum 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 Yuk kita cobain yuk Silahkan Siapa yang duluan nih? Aiman Ganti Kamu dulu Kamu dulu Kan biasanya ada istilah yang namanya Ladies first Oke Ladies first Silahkan Tapi apapun aku kelules banget sama Aku pernah makan Bukan belan Ulet sih Ulet Ulet sagu Keren Tapi ini belum pernah Oke Mami Tapi kayaknya sih enak kalo bikinan ketima apa juga enak Iya Coba ya Doa dulu Doa dulu Doa dulu Belum Belum dimakan guys Ini kan bisa Mas hidup Mas hidup Belum Nggak ada Ini juga Nggak ada Kita bisa Nggak ada Alesannya Emang jago banget ya alesannya Nanti Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Oh dipencet dulu dibunuh enggak ada alesan aku suapin, ladies first then ayo silahkan enggak, enggak enggak jalan itu ayo dimakan itu kayak mungkin rasanya kayak udang tapi kalau dimas udah pernah nyobain belum? mana pernah, selama bayi makanan aneh seperti ini yuk semuanya takut boleh di zoom, boleh di zoom kata dulu dong aman kan? aman udah matang, udah matang kok ya kena prank, kakak juga belum makan tapi gitu tapi kayaknya juga gitu aku enggak tau kenapa bentuknya keren wow wow awal tiba-tiba saya ada meeting wah ayo rasanya anak bener kaya buntut itu ikan gurih banget kamu pembohong mana, mana kubohong anak karanya masih ada Belum ditelen. Ini rasanya tuh di lidah sudah gurih. Oh iya. Ini tuh di bawah lidah. Mana, mana, cepet-cepet. Coba cocok di bawah lidah. Aduh. Iya, iya, iya. Ini harus nyoba, ya? Iya. Dengan satu doang dong. Bukan itu daun bawang. Eh, itu daun bawang. Ini masih ngadi, ini. Ayo. Gurih banget, parah. Mana ada? Ada gurihnya. Mau coba? Kamu dulu. Kan ini makanan Thailand. Tapi di Thailand ada ya, Man? Iya, banyak daun kawai Thailand. Jadi ini juga termasuk makanan Thailand. Coba, Am. Iya. Itu, makan. Ayo. Ini durasi habis nih kayaknya nih. Manyak-manyak durasi. Iya. Sama ini. Lah, lah. Ini enak kan? Eh, adius. Sama ini, Man. Coba. Enggak, pedes. Enggak. Pedes, A. Bener-bener. Eh, bener dimakan loh. Wow. Padahal kita ini cuma hiasan doang tadinya. Keren. Bebas, keben. Buru amat walaupun hiasan ini emak. Tuh kan, enak kan? Tapi enak beneran, beneran. Wow. Pokoknya aku punya pesan buat kalian yang dirumahnya banyak simet atau belalang bisa diolah buat cemilan, bambil nonton gitu kan. Eh, anyway. Ini aku baru pertama kali dan Kathy juga belum coba. Ayo. Ayo. Dek, nangis ya. Oh iya, Mami pulang dulu ya. Tapi ada yang bener Mami gitu. Ayo. Ayo. Bener tau kayak buntut ikan. Iya. Ini kita akan coba juga ya. Kita... Mau maaf nih. Coba bareng-bareng ya. Kita makan bareng-bareng. Ayo. 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 Arohima. Satu, dua, tiga, dan empat. Satailan apa? Nyengsongsam. Yuk. Nyengsongsam. Hmm. Goodit kok. Emang enak. Aroma. Ternyata kita salah sangka ya. Wow. Belaku enak. Enak kan? Gua nyandong. Enak. Enak. Bubu enak banget. Coba, dicoba lagi. Enggak. Enggak. Tapi challenge-nya gak sampai situ aja. Apa tuh? Karena di sini tuh banyak challenge, yaitu. Makan Pare! Oke. Nah. Ini mah biasa. Kakety, makanan paling ekstrim yang pernah kakety rasain apa? Enggak ada sih. Nah aku juga dari Thailand itu, dari kecil juga makan ekstrim. Yang hidup-hidup, yang pernah yang hidup. Langsung hidup. Enggak. Aku suka yang ini sih paling ekstrim. Oke. Ini dia nih. Kalau Kaiman? Gak ada sih. Ini paling ekstrim nih. Kayaknya pepare. Kamu apa? Kamu apa? Paling ekstrim? Iya. Lu nanya orang tapi lo ada kan? Hidupnya gak ada kayaknya. Cukup ya? Enggak ada. Silahkan. Silahkan. Kenapa gue yang gede? Silahkan lu suka yang gede. Silahkan lu suka yang gede. Iya sih. Let's go. Bismillah. Makan ice cream pake pare. Ah, ini nih. Coba nih. Hah? Begini, begini. Emang ini acara suka ngadi-ngadi ya? Ice cream pake pare, mana berasa. Justru enak. Karena pahit tambah sambal manis. Enggak enak loh ini. Coba, coba. Coba, enak. Coba. 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 Kebalik gak sih? Iya. Coba. 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 Enak loh. Es creamnya doa kan? Aduh, pinilan gue rusak nih. Pahit. Gila di gila, dari penggiran. Oh. Enak kan? Enak loh. Pake es cream kan? Enak. Pahit banget. Hahaha. hahaha eh, pahit proyek-proyek karir kira-kira yang terdekat, Dimas ada proyek apalagi, Dim? mungkin yang terdekat nikah ya? jangan dulu deh, kalau nikah biayanya gak ada, jangan biaya wanitanya juga punya jadi sinetron sinetron wow enggak dalam waktu dekat, sinetron sama main teater wih, itu yang gue pengen banget gue juga pengen tau apa aja teater teater, eh teater like Broadway soalnya kan, pengen tau bedanya drama musical main film di tv di layar segitu sama teater yang dipentas gitu ya jadi kita tuh, menguasai misalnya nah ini udah boleh nih teaternya teatrical banget drama ini sangat pokoknya pengen tau penguasaan panggung dari diri sendiri dan surah ya gimana? next projectnya apa? ada film horror yang akan tayang di bioskop mungkin tahun depan tayangnya sama lagi ngerian uang kegiat lagi sekarang mantap luar biasa ya bintang tamu kita hari ini kita apain ya jangan di apa-apain aku aku pernah nonton makanan Thailand itu emang ekstrim gitu kayak, kelalauan gak sih? enggak, enggak, enggak ini masih aman-aman aja yang pasti, kita gak usah apa-apain kita doain semoga harapan-harapannya segera tercapai dan juga project-projectnya sukses diterima sama masyarakat Indonesia semoga kakak dan kakak juga ada bukian amin amin tap in kakak ada pesen-pesen dari kalian? dari soraya dulu pesen buat apa ya? ya buat temen-temen yang lagi nonton mungkin pokoknya buat temen-temen yang mau ide-ide masakan ini disini tuh unik-unik banget boleh dilihat banget nih dapur Aiman Kety bener-benernya lucu banget iya, disini resep-resep ekstrim seperti belalang es krim yang gak ada di Indo ada True ID ya, gratis tanpa biaya langganan thank you banget ya buat Dimas buat soraya udah mampir disini makasih terus sampai ketemu lagi di Dapur Jajanan Kety dan Aiman Aroh Aiman Dapur Jajanan Kety Aiman Dapur Jajanan Kety Dapur Jajanan Kety Dapur Jajanan Kety Dapur Jajanan Kety